musik 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 kita udah nyampe nih di tempat oleh-olehnya Irfan Hakim dan Homes kok dia udah tau ada pada mau dateng? ada telepon sama bosnya oke bismillah oke bro kalau giliran Novan coba kita lihat ya Masya Allah Masya Allah wadah Irfan musik 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 Kalau topi nya boleh pinjam Ini menurut Bapak Irfan katanya kalau ke Bandung harus mampir Masya Allah Karena sekarang ini lagi happening katanya ya Masya Allah Ini sama kalau di Jogja ada Jogja segerumnya Waduh sekali Masya Allah Yang kemarin 2 tahun ya bro Waduh Irfan, Omes Dari tampilan udah luar biasa Masya Allah Mirip ya Ini rasanya juga ya Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Halo Tadi lagi apa? Lagi zikir Dibangunin Ya Allah Masya Allah Uban lu banyak inginnya Biasa Blonde Blontang-blonteng ini ya? alatif 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 F ya belum kena ikan setelah ini kamera oh lagi negosiasi nih tanah abang kalau ketemudian untuk siap ya siap ya mantap kita naik lu mau cari kesempatan hampa sahaya hampa sahaya ini kita donasi dulu lu merapat ini yang masih jomblo nih sudah satu nih daripada nyari jauh-jauh yuk kita siap-siap bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat buat teman-teman semuanya yang selama ini udah sering hadir dalam mencari ilmu hadir dalam majlis-majlis para ulama kalau di akhirat itu atau di langit itu ada taman-taman surga yaitu taman-taman yang bener-bener ada di dalam surga kalau di bumi itu taman surga cuma ada dua satu taman surga itu adalah rodoh masjid nabawinya rasulullah s.w.t dan yang kedua taman surga itu kata nabi adalah majlis-majlis ilmu jadi kalau kita pengen ngerasain taman surga yang berkahnya yang kebaikannya yang Allah nge-likenya itu sering banget yang Allah itu sangat sayang kepada orang yang ada di dalam taman itu maka taman surga itu adalah majlis ilmu mudah-mudahan semangat kita untuk sering di-like sama Allah Allah nge-repost kebaikan-kebaikan kita nanti di hadapan para malaikat didoain oleh para malaikat yang ngedoain kita itu bukan teman bukan ulama tapi malaikat itu cuma ada di dalam majlis-majlis ilmu jadi mudah-mudahan teman-teman bisa semangat terus untuk duduk dalam majlis ilmu satu menit dalam majlis ilmu itu lebih baik daripada kita melaksanakan ibadah sholat sunnah beberapa rakaat di luar majlis ilmu mudah-mudahan ini bikin kita makin semangat marak Allah dan jangan berputus asa mencari ilmu karena mencari ilmu itu bukan cuma masalah hafalan bawasan tapi mencari ilmu itulah menambah iman teman-teman bisa gak hafal apa yang udah dicampaikan ustad bisa lupa catatannya bisa hilang tapi imannya nambah itulah mencari ilmu yang sebenarnya warakallah assalamualaikum warahmatullah walaikum warahmatullah walaikum warahmatullah ini baratnya ruang strategi tadi berarti alpatih eh apa? alatif alatif alpatih bayangin gue bayangin gue ini masih suasana turginya soalnya di di alpatih alatif pada bisnis blognya iya iya waktunya green mosque gitu waktu gue sana tuh ada ruangan kayak gini ini menyusun strateginya apa? dakwah ada ruangan ustad, strategi ini dakwah bukan dia ekspansinya oh sekarang jadi ruang panitia berkonsultasi sama ustad bagaimana caranya bisa memanage apa? gue bilang jatuh ya misalnya misalnya lagi nanya ustad, lu bisa memanage dengan baik gitu kak gak ada konflik bagaimana caranya yang ini udah dapet nih ini udah dapet nah akhirnya udah dapet tuh tipsnya caranya biar kok bisa akur gitu gimana lah baru saja nanya nah ini juga nanya nih apalagi apalagi ayo ayo macem-macem nih ini minta nanya juga ringin wih cari jodoh eh bahaya nih ini yang baik ya bahaya nanya ini nih assalamuala jadi udah oke udah oke udah oke nah ini mas dilema ini jomblo nih ini jomblo nih jomblo ini 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 yang tadi ada VO nya jadi gak tau kalo gimana hahaha nah ini dia nih di bandung yang 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 itu udah ditunggu kereta ini bro, ditunggu kereta bro aduh, gimana? panggil, panggil, panggil perut juga udah lapar sebenernya guys, tunggu tips and tricks untuk menggait hamba sahaya asyik kereta, kereta yang harus belajar susah dia pake ngasih tips bully, bully, bully no pun underscoreian bully dia gini-gini, yang penting makanya belagu kok efektif kan tuh? iklannya efektif gak? efektif efektif untuk dibully lah belum dapat kita kesini lagi, insya Allah takbir wow serius nih kelompatnya bisa itu serius gue kemarin saatnya bisa-bisaan sekarang ya kan, nanti ngambilnya nanti kita akan melonjur kemana Ustadz, apa nama? gue kekebuni kok ya siap Ustadz ya sabar aja tinggal makasih semua temen-temen assalamualaikum salam sampai stasiun, kita mau persiapan pulang perjalanan kita untuk mencari ilmu sudah selesai ada yang sagis lu kayaknya jadi dosis ilmunya luar biasa ya? bener-bener makan malam makan malam ada yang dapat ilmu, ada yang dapat makan malam tapi yang dengannya bukan makan malam jodoh, saya jodoh dia di stasiun bandung menuju stasiun akhir gambir dengan pemberhentian di stasiun cimahe bekasi jati negara dan gambir terimakasih masya Allah jazallah aduh makannya ini makan malam kita insya Allah tempatin berkah terimakasih judia harlino sudah membelikan kita makanan terimakasih 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 ya terimakasih ya mudah-mudahan semoga yang kita makan jadi daging berkah dan mudah-mudahan semua pahalanya buat gua amin amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalian semua luar biasa luar biasa kalian semua semangat terus berjuang terus semoga Allah memudahkan semuanya kita istiqomah terus belajar terus berusaha apapun itu pokoknya begitu aja deh hehehe sekian terimakasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum salam apakah mah teman-teman hijrah teman-teman hijrah saya mungkin hanya ingin saling mengingatkan bahwa semangat terus mencari ilmu insya Allah karena hijrah juga butuh ilmu dengan bertambah ilmu maka juga bertambah keimanan insya Allah kemudian juga perkuat silaturahim dengan sesama muslim jaga ukuwa islamiyah kita kemudian selalu mendekatkan diri kepada para ulama yang ilmunya insya Allah bisa membuat kita lebih baik dan yang penting adalah istiqomah dan komitmen dengan islam insya Allah masya Allah luar biasa nasihatnya bersatu mas sama ya terima kasih gampang ya assalamualaikum teman-teman hijrah kenalin teman saya Teguh Isno dia menjelaskan bagaimana kesulitifan masya Allah ya kita doakan semoga teman hijrah selalu diberikan ke istiqomahan oleh Allah diberikan keberkahan kekuatan terus salah satu hal yang paling penting adalah bagaimana kita tetap terus belajar belajar dan belajar dan kalau tantangan mungkin mas bro Ari yang lebih banyak di tantangannya nih saya banyakan rantangan tapi gak gemuk-gemuk bro tentangin kalau lagi masuk angin kita doakan ya istiqomah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih